selamat menikmati kali ini saya akan coba untuk membuka di BIMA versi tahun 2023 Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang mungkin kali ini sedang mempersiapkan penelitian ada request-request tentang seperti apa RAB untuk penelitian tahun 2023 kali ini oke kali ini saya akan coba untuk membuka RAB item-item RAB yang bisa kita anggarkan kita bisa rencanakan dalam proposal kita kita mulai dari bahan ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu sudah mengisi tahapan-tahapan dalam submit proposal ini kan ada tahapan untuk RAB saya mulai dari bahan nah bahan kali ini masih sama sebelum bahan Bapak Ibu ya jadi disini saya akan membukakan ya membukakan untuk kelompok anggaran atau kelompok RAB yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu rancang dalam proposal ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu Bapak Ibu dengan tahun 2022 jadi terdiri dari bahan, pengumpulan data sewa peralatan, analisis data dan pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan nah sekarang kita akan lihat di kolom-kolomnya ini di kolom-kolomnya ada komponen kemudian item, kemudian satuan, volume, harga satuan, total nah kemudian kita akan coba cek di masing-masing kelompok ya misalnya dari kelompok bahan kelompok bahan kita lihat di komponennya jadi di kelompok bahan komponennya ada tiga barang persediaan, kemudian bahan penelitian habis pakai dan ATK nah disini item-itemnya Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan ya disini masih sama jadi ada satuan, kemudian volume kemudian harga satuan baru nanti secara otomatis totalnya begitu nah seperti itu kemudian untuk pengumpulan data pengumpulan data ini terdiri dari apa saja kita coba cek di komponennya ini ada HR pembantu peneliti, ada FGD persiapan penelitian ada HR petugas survei, ada transportasi, ada tiket, ada uang harian, ada penginapan kemudian uang harian rapat di luar kota, biaya konsumsi, HR pembantu lapangan kemudian ada uang harian rapat di dalam kantor dan HR sekretariat atau administrasi peneliti nah pada kelompok pengumpulan data ini ada banyak komponen yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu rencanakan sesuai dengan kebutuhan proposalnya kemudian untuk sewa peralatan sewa peralatan disini komponennya terdiri dari objek penelitian kemudian ada ruang penunjang penelitian kemudian transportasi penelitian selanjutnya peralatan penelitian dan kebun percobaan nah ini kelompok sewa peralatan komponennya bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan RAB yang ada disini kemudian untuk analisis data analisis data terdiri dari apa saja kita coba cek ini juga ada banyak Bapak Ibu jadi analisis data itu ada tiket, kemudian uang harian transport lokal, kemudian penginapan biaya konsumsi rapat kemudian HR pengolah data ada juga HR sekretariat atau administrasi peneliti ada honorarium menara sumber dan biaya analisis sampel nah ini untuk kelompok analisis data terdiri dari sekian banyak komponen nah yang terakhir ini adalah kelompok pelaporan luaran wajib dan luaran pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan nah komponennya terdiri dari banyak ini Bapak Ibu yang pertama ada HR sekretariat atau administrasi peneliti kemudian uang harian rapat di dalam kantor uang harian rapat di luar kantor kemudian biaya konsumsi rapat biaya seminar nasional, biaya seminar internasional, biaya publikasi artikel di jurnal nasional, ada juga publikasi artikel jurnal internasional, ada luaran KI itu bisa patent, hak cipta dan lain-lain kemudian ada juga biaya luaran iftek lainnya misalnya purwa rupa atau prototipe kemudian TTG dan lain-lain ada juga biaya pembuatan dokumen uji produk kemudian ada biaya penyusunan buku termasuk book chapter dan yang terakhir adalah biaya pembuatan dokumen visibility study biasanya yang untuk yang terakhir ini biasanya untuk pendidikan terapan ya mulai dari yang terakhir kemudian biaya pembuatan dokumen uji produk ini juga pendidikan terapan saya sering menggunakan juga untuk anggaran ini, untuk plot anggaran ini baik-baik-baik ibu, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini semoga bisa membantu membantu menjadi referensi bapak ibu untuk dalam menyusun RAB oke sekian video kali ini jika suka dengan video ini silahkan like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati